Ustadz, sering ana baca artikel sunnah, postingan-postingan dari ustadz-ustadz di grup WA, bahwa ilmu Allah itu sangatlah luas. Kita boleh belajar dengan siapapun, dengan barometernya Al-Quran dan Sunnah. Di sisi yang lain, ada nasihat sungguh ilmu ini adalah agama kalian. Maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Minta nasihatnya ustadz untuk kami tolubul ilmi, perihal artikel tersebut di satu sisi kami harus ilmu. Terima kasih. Ini penting sekali. Bagi mereka yang haus ilmu, membaca artikel-artikel atau buku-buku, terutama artikel-artikel online, kita tidak bisa mengambil ilmu dari sembarangan tempat, meskipun dalilnya Al-Quran dan Hadis. Karena apa tadi? Karena Al-Quran dan Hadis yang tidak difahami dengan pemahaman Rasulullah dan sahabat akan mendatangkan kesesatan. Jadi jangan mentang-mentang Al-Quran dan Hadis, kemudian kita amalkan. Tidak. Lihat cara pahamnya dulu. Nah inilah yang dimaksud dengan manhat salaf. Metode pemahamannya bagaimana? Kalau seandainya kita, tak, kita pokoknya kalau ada yang menyampaikan Al-Quran dan Hadis, sami'na wa'atona, nanti diajak oleh orang teroris jadi teroris nanti, ngajak ngebom Bali misalkan, dalilnya Al-Quran. Apakah kita amalkan? Tidaklah. Lihat cara pahamnya. Lalu, pertanyaannya penting. Tolong perhatikan semuanya. Bagaimana nasihat kepada para tolibul ilmi yang membaca artikel di apa online? Situs-situs online. Tolong perhatikan. Saya minta maaf kepada semuanya. Tolong jangan mengkonsumsi artikel kecuali dari sumber yang jelas. Misalkan, situs-situs yang direkomendasi oleh ufit.com. Situs pencari sunnah. Mesin pencari sunnah. Fungsinya seperti Google. Cuma dia adalah Google yang sunnah. Ufit.com. Fungsinya 100%. Kalau seandainya terambil dari situs yang direkom oleh ufit.com, saya pastikan insya Allah selamat. Tapi kalau antum mengambil, ada situs, pembahasannya Al-Quran hadis, Al-Quran hadis, ternyata tidak direkomendasi. Khawatirnya apa nanti? Dalilnya benar, pemahamannya salah. Bisa-bisa nanti khawarij. Isinya pemberontakan secara pemikiran terhadap pemerintah. Bagaimana kalau seandainya ada artikel yang tulisannya benar, pemahamannya benar, tapi terambil dari situs yang tidak benar. Saya sarankan jangan diposting. Kenapa? Khawatirnya nanti ada kawan kita, menjadikan situs itu menjadi rujukan. padahal yang benar cuman artikelnya cuman itu aja yang benar. Yang lainnya salah. Sehingga menjadi rujukan. Jadi, cari yang selamat sajalah. Ufit.com akan merekomendasi situs-situs yang jelas. Seperti muslim.org.id, muslimah.org.id, rumaiso.com, kemudian apa lagi? almanhaj.org.id, kisahmuslim.com, dan situs-situs yang selamat. Adapun yang referensinya yang tidak jelas, lebih baik ditinggalkan. Karena subahan itu sangat halus.